Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Papa Arfi di channel No Man Badus Oke sekarang Papa Arfi temanya adalah akan mereview Mereview sebuah joystick, sebuah stick controller Controler disini joystick ya Controler ya seperti biasanya Itu biasanya sebenarnya buat PC Saya beli untuk main game-game PC Sekarang kan keren-keren ya Ada Sekiro, ada Apex Ya Apex sih pakai mouse Tapi ada beberapa game yang harusnya di konsol Kemudian ada juga di PC Itu pasti memerlukan sebuah joystick Darksiders Sekiro Dead Rising 4 Macem-macem lah Tapi kemudian Ternyata stick itu berfungsi juga di HP Nah makanya itu saya akan mereviewkan joystick itu Dan kebetulan joystick ini saya baru membelinya Saya baru beli online Saya nemu Dan kita akan lihat dulu ya Seperti apa aja stick itu Oke Sekarang kita akan mengunboxing dari stick ini ya Oke Kita lihat disini ada Ada nomor serinya Apakah nanti bakalan sama dengan isinya Nomor serinya yang ada di dalam sticknya Seperti yang kita tahu ini adalah stick bekas yang saya beli online ya Kita buka Seperti ini ya Kelengkapannya ya Oh Xbox Ada Ini Xbox Kita ambil Wow Bagus ya Fancy Keren Kelihat keren sekali Oh Masih bagus ini Tombolnya juga masih halus Nah ini tombol Buat pairing ya Pairing sinyal wireless atau bluetoothnya Kemudian Di dalam sini Di sini Ada baterai ya Baterai bawaan Ini baterai bawaan asli Dari Xbox nya Duracell biasanya Oh iya Duracell Kemudian Di dalam sini Ada Oke ada buku-bukunya Ini Entah apa ya Anatell Sudah bukunya ini 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 petunjuk-petunjuk cara Mengaktifkan Wirelessnya Koneksi wireless Ya aktifkan koneksi Kontrolnya ke konsol Maupun ke laptop Oke lihat Ada via bluetooth bisa Atau via PC Xbox Wireless Jadi ada Alat tersendiri Semacam USB Ya sama seperti USB Bluetooth Tapi ini USB Wireless Langsung Monek juga Lumun ini ada Regulatory dan warranty Guide Oke Jadi ini aja Isinya ternyata Dan kita coba Ini belakangnya Oh keren sekali Tidak ada lubang Buat Buat Screw nya ya Atau ada Tombol rahasia Saya belum Mempelajari cara Membuka stick ini Oke Kita tahu Ini Buat Baterai Oke Oh ini Disini Nomor seri nya Disini Oke Nomor seri nya Ya Ternyata Sama Dengan Dose nya Berarti ini Oreo Aslinya Bawaan Kemudian kita coba Untuk memasangkan Ya Oke Gampang sekali Injil Tombol ini Dadah Oke Kita akan mencoba untuk Mempairingkan dengan HP Ya Nah Sekarang kita akan mencoba kemampuan dari stick ini ya Kita akan mencoba langsung Koneksi nya ke HP Ke Android Jangan lupa masuk ke menu bluetooth Settingan bluetooth Kemudian kita aktifkan bluetooth Bluetooth nya Kemudian kita search Terus yang otomatis Kemudian kita nyalakan ini Kemudian jangan lupa Klik tombol Di balik ini Di atas ini Ini ada tombol Kayak pairing Ditahan Sehingga Club clip nya Akan seperti ini Setelah itu Kita klik tombol Refresh Nanti di Layar Akan muncul Xbox Wireless Kemudian kita pilih Nah Lalu dia akan otomatis pairing Kemudian Oh iya Connect Nah Jika ini sudah connect Maka lampu nya pun akan berubah menjadi diam Seperti ini Berarti ini sudah connect Sudah nyambung Sekarang kita kembali ke menu utama Ini fungsinya sudah sempurna Kita bisa menggunakan ini Nah Kita bisa menggerakkan Bisa menggerakkan Seperti kita pakai touchscreen Ya Kita pakai ini Ya Ini kita pakai Benar-benar pakai analog Nah Oke Tombol Analog bisa Kan akhirnya bisa Kalau mau milih Pakai A Nah Kita mau ke menu A Kalau mau kembali B Sekarang kita akan mencoba ya Salah satu game Nah Kita coba di game Ini dulu aja Di game emulator dulu Oke Saya langsung Load game Kita langsung cari game 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 yang bisa tahu Fungsi-fungsinya ini Kita coba ke Contra Oke Ini salah satu game ini Oke Langsung kita start Ini tombol start Oke Dia bisa berfungsi Semain Ini berfungsi sekali ya Ini Kalau di Di sini Kita coba lihat Ya Ini embak Jalan Analog Analog bisa pakai Kanan kiri ini Bisa pakai Kanan kiri yang bawah Kanan kiri ini Atas Bawah Oke Lancet juga bisa Tembak Y nya Masalah buat ganti Itu Senjata itu Di atas W buat bom Oke Kalau misalnya ada fungsinya Ya bisa berfungsi semua Yang pasti R2 juga berfungsi ini Buat Lali Lali Sebenarnya Enak sekali ini Saya bisa main Seperti main di Konsolenya Beneran Pasti lancar ini Sekarang kita akan mencoba game yang lain ya Sekarang kita akan mencoba game yang lain ya Sekarang kita akan mencoba game dari minecraft Seperti yang kita tahu ini adalah game minecraft yang terbaru Minecraft beta Mungkin Sebagian Sebagian Murang sudah Punya ya Kita akan mencobanya Langsung ya Di setting Kita pencoba Etc Yang ini juga Kita tahu Oke Saya tidak akan merubah Semuanya ini, kita anggap ini ke default ya, defaultnya, spin ok, nah ini control defaultnya ya, kita tidak akan merubahnya, kita langsung main ke play saja, setelah loading yang cukup lama, akhirnya kita masuk, dulu, nah lihat, fungsinya sempurna ya, ini terbang tuh ini, oke, ini first person ya, lalu nanti saya focus on dulu, first person, sip, dia bisa loncat otomatis, kemudian ini di buat inventory, kita bisa pakai tombol yang ini sebagai arahnya, seperti biasa, tombol RT juga bisa, nilai RB, RT, oh ya, ini juga tombol, yang penting ini tombol ini kan, kanan ini, nah, kita bisa menggunakan trigger ini buat buka ini, sama sebaliknya, misalnya kita punya penebaran misalnya, ini apa yang harus kita taruh, kita harus taruh, misalnya ini, lantan atau pelabian, kita taruh, oke, tombol ini, tanah, 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 atau lampu ya, nah, sip, oh, ancar sekali kan, saya bisa menggunakan ini, tombol tengah ini, oke, buat dodo, atas, ini, kalau cat, kanan, kiri, oh, kiri, kiri, oke, start apa, start, oh, pause, ini pause-nya ya, start ya, ini, jadi, sempurna sekali ya, oh, iya, saya ganti menu-nya itu, kalau mau ke BD yang, apa, tinggal RB, RB ya, bukan kanan kiri, kalau kanan kiri, kalau nggak salah, becet, becet, atau kanan, lupa saya, becet, oh, iya, kalau drop, drop-nya bawah, kalau nggak salah, ah, sip, ini bagus ya, sempurna ya, nggak ada masalah, misalnya kita sekarang coba, ke ininya pasang, apa, senjatanya, 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 pedang kita akan lawan, gitu, oke, jangan zombie-zombie-nya di sini, enak sekali ya, sempurna, jadi enak sekali ya, pakai stick ini ya, benar-benar serasa kita main game ini di konsol, lancar, sempurna, sempurna, misalnya kita coba ke yang ini, arrow, bow, oke, oh, sempurna, kita bisa, bisa nebak dengan tepat sasaran, tidak kalah sama skeleton-nya, hehehe, enak sekali, benar-benar, bikin saya ketagihan ini, saya pengen main terus ini, kalau di sini, kita bisa bikin istana yang lebih bagus, daripada menggunakan touch screen, kalau touch screen kan gini kan, nah, biasanya kita agak, agak susah, kadang-kadang kita itu akan miss, atau bagaimana, nah, kayak gini gak langsung, otomatis ya, oke, kita akan mencoba game yang lain ya, sekarang ya, stay tune, oke, nah, ini dia game yang paling ditunggu-tunggu oleh pemirsa, kita akan mencoba, kita akan mencoba memainkan game yang lagi laris, lagi in, lagi famous, di kalangan seandara dunia, anak muda, apakah stick ini berfungsi di game PUBG Mobile, oke, ini, oke, cuman, ini ya, notif aja, oke, oke, sekarang kita udah di dalamnya, apakah bisa berfungsi, oh, tidak ada perubahan sama sekali ya, di sini ya, sudah saya pilih kemana-mana, nyata tidak ada apa, atau kita harus masuk ke settingan dulu, kita lihat, settingannya, apakah ada, ada pilihan, untuk merubah kontrol ini, menjadi joystick, menjadi stick, kita lihat, show, 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 graphic, no control, kita di control ya, kita coba kontrol, ah, ini dia, coba kita lihat, di layout, ini layout ya, cuman seperti layout, di layout ac ya, jadi ya, ini, ini, kita tidak ada perubahan ya, coba, coba, kita, kontrol satu ya, apakah ada kontrol yang lain, ini tidak bisa didubah ya kita exit aja ya kontrol satu kontrol dua tidak ada pilihan memangnya ke musik sensitivity ini kamera kemudian ada pilihan pick of 360, scope, address tidak ada gameplay management jadi tidak ada apa-apa disini tapi kita coba dulu kita coba akan memainkan game akhirnya dulu ya biar cepat kita search dulu game oke kita pakai nanti di dalam gamenya itu nanti kita tiba-tiba bisa memainkannya oke kita coba dulu oke sekarang saya berada di gamenya saya masih menggunakan ini atau skillnya ops saya keluar zona oke sekarang kita berada di tempat yang aman sini kita coba dulu kita sembunyi dulu disini apakah bisa jalan oh ternyata bisa teman lihat oh bisa oh kita bisa menggunakan analog nya terus oh sayang sekali hanya analog saja analog kanan ya kalau di RS kanan itu analog kanan ya kita tidak bisa jalan sama sekali oke disini analog nya kiri tidak berfungsi sama sekali kanan kiri juga tidak berfungsi ini juga tidak berfungsi oke apalagi trigger semuanya tidak berfungsi kalau saya tombol ini nanti back kita oh kita akan exit ini saja berfungsi ternyata cancel, start, start juga tidak berfungsi jadi yang berfungsi cuman ini select sama analog nya tapi sayangnya ini tidak berfungsi jadi maaf ya teman-teman karena ini tidak akan bisa berfungsi di game PUBG Mobile tapi di Minecraft saya sempurna ya mungkin PUBG tahulah kita mencari pemain yang benar-benar benar-benar pro tidak menggunakan analog tidak menggunakan apapun sehingga harus murni menggunakan touchscreen nya oke jadi sampai disini dulu ternyata memang ini berfungsi sempurna di HP memang tapi tidak semua game terutama di game-game yang lagi in seperti PUBG, Free Fire apalagi tidak akan bisa saya sudah mencoba oke PUBG pun ini saya baru tahu kalau PUBG masih bisa di analog nya ya kalau masih ada yang nekat ya oke lah kita menggunakan analog seperti ini ya jadi nanti kita tinggal tombol shoot nya disini ya ini juga bisa sebenarnya tapi cukup repot juga siapa tahu ada yang ingin main di rumah menggunakan seperti ini seperti cara saya ini analog nya ini analog nya sempurna loh perfect loh tinggal saya atur misalnya kita atur sensitivity nya ya mana yang sensitivity sensitivity buat kamera terpasan kamera kita buat yang besar kita buat yang besar seperti ini yang besar nah ternyata sama atau ini buat tersebut kamera kalau ini ya tidak ternyata sama tidak ngaruh ya mungkin perlu disetting lagi sedangkan ini pun masih invert lihat saya ke atas tapi dia malah ke bawah kalau ke bawah dia malah ke atas ini invert ke balik ini harusnya kan seperti ini oke Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai di bapak kesimpulan di akhir acara kesimpulannya dari stick ini bagi saya sempurna oke di HP saya membicarakan di HP oke beberapa game seperti minecraft seperti game yang tadi emulator SNES ada emulator NES juga ada sempurna dia terdetek dengan sempurna kontrolnya enggak salah enggak ribet enggak berat enggak invert oke itu di beberapa game tapi ada juga game yang enggak bisa seperti di PUBG dia hanya bisa di analog nya saja tapi pun itu analog nya kan juga invert juga berarti ada masalah masih harus masih harus disetting lagi sebenarnya sih ada cara buat menghubungkan stick ini ke game G atau Prefire cuman ya kita enggak akan bahas disini ya saya hanya akan bahas ini menghubungkan ini dengan tanpa apapun ya maksudnya dalam arti itu secara raw secara tanpa ada tambahan apapun tanpa tambahan alat atau tambahan aplikasi yang pasti secara apa adanya ya itu yang saya ingin bilang so terimakasih teman-teman saya sudahi acara ini saya sudahi segmen kali ini terimakasih yang udah nonton terimakasih juga yang sudah like dan subscribe dan yang belum like subscribe subscribe silahkan ya subscribe juga silahkan yang mau kritik dibawah silahkan juga akan saya bales semaksimal mungkin dan jangan lupa yang subscribe sama yang like saya terimakasih sekali kedepan akan saya bikin video yang lebih bagus lagi jika semakin banyak yang subscribe dan like tadikan semakin banyak yang doa saya oke saya sudah mulai mengandung ini saya harus tidur ini ngomongan saya juga sudah mulai terbatas-batas udah mulai enggak enggak konsen oke teman-teman ciao ya terbatas bersama kita akan berlari ku yakin kita bisa lewati semua rintanya selamat menikmati kita akan berksiki teman-teman teman-teman tajam